Tanda-tanda di alam semesta 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 Ka'bah merupakan bangunan suci umat Islam berbentuk menyerupai bentuk kubus yang terletak ke tengah Masjidil Haram di Mekah Ka'bah menjadi patokan arah Qiblat bagi kaum Muslimin untuk melakukan hal-hal yang bersifat ibadah terutama sholat Sebuah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala terjadi ketika wilayah Masjidil Haram terlihat bercahaya dari luar angkasa Hal ini diungkapkan oleh seorang astronot India bernama Sunita William Bahkan foto Ka'bah yang diambil lewat saklit NASA atau badan antariksa Amerika Serikat menunjukkan hal yang sama Wilayah Masjidil Haram terlihat bercahaya dibanding daerah-daerah lain di sekitarnya Selain itu Masjid Nabawi yang terletak di Madinah pun juga memiliki keajaiban yang sama Ada sebuah kisah unik mengenai Al-Quran tertua di Asia Al-Quran yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan sebuah kisah Yang mungkin menjadi salah satu bukti akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Saat itu terjadi kebakaran besar yang melanda rumah tempat penyimpanan Al-Quran milik Kesultanan Ternate ini Namun anehnya meski seluruh rumah beserta isinya hangus terbakar, kitar suci ini tidak terbakar Hingga kini Al-Quran ini masih tetap terawat dan utuh Seorang ahli kelautan bernama Jacques Vescozau melakukan penelitian di dasar laut Meneliti sebuah fenomena mengagumkan di bawah laut Cenota Angelita, Meksiko Disinilah Allah menunjukkan kebesarannya Kostau dikejutkan dengan adanya air tawar di antara air laut yang asin Penemuan ini membuatnya takjub, masa ingin tahunya membuat Jacques menyelam lebih dalam Ia pun menemukan fenomena alam yang menunjukkan berupa sungai di dasar laut Sungai tersebut ditumbuhi daun-daunan dan pohon Para penelitian menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sopida Peristiwa ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Pada surat Al-Quran ayat 53 dan juga surat Ar-Rahman ayat 19-21 Ayat ini menjelaskan secara jelas mengenai adanya dua pertemuan antara air tawar dan air asin Tadak kebesaran Allah berikut dialami oleh seorang astronot muslim asal Malaysia Sheikh Muzafar Syukor Ia mengorbit di angkasa pada 10 Oktober 2007 silam bersama pesawat luar angkasa milik Rusia, Soyuz Ia mengorbit bertepatan dengan bulan Ramadan Syukor tetap menjalankan ibadahnya selama di luar angkasa Ajaibnya selama di luar angkasa Syukor mengaku mendengar azan berkumandang Tentu saja hal ini memudahkan dirinya menjalankan sholat Hal ini terdengar mustahil Mengingat dalam ruang hampa dan jauh dari bumi azan terdengar hingga keluar angkasa Namun itulah tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada hambanya bernama Syukor Tanda kebesaran Allah juga nampak pada munculnya lafaz Allah di buah pepaya di Banyuwangi, Jawa Timur Buah milik Fauzi ini berisi gumpalan daging buah pepaya dan membentuk sebuah kaligrafi Arab bertuliskan lafaz Allah Keberadaan lafaz Allah baru disadari Fauzi ketika ia akan memasak pepaya ini untuk dijadikan sayur Setelah mengetahui keunikan pada buah pepayanya ini Akhirnya Fauzi dan sang istri mengurungkan niat mereka untuk memasak sayur pepaya Meski demikian keluarga Fauzi tetap menyadari kebesaran Allah dan tak ingin mengkeramatkan buah pepaya tersebut Pemirsa itulah ketujuh tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala versi on the spot Semoga dengan segala tanda kebesaran yang Allah tunjukkan di sekitar kita Semakin mempertebal iman dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik Terima kasih telah menonton